Sebanyak 709 jiwa dari 223 keluarga di RT6 RW3 Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur, Rabu Pagi menjalani tes swab PCR, menyusul ditemukannya 14 warganya terpapar COVID-19. Satgas COVID-19 kecamatan Ciracas langsung melakukan pelacakan kasus yang diduga berasal dari kluster keluarga. Warga antusias menjalani tes swab PCR dan kooperatif mengikuti pemberlakuan pengendalian ketat berskala lokal atau mini lockdown. Saya juga khawatir, saya tahunya itu baru 8 hari ke lalu. Ada yang ngomong kan, karena kan ada yang kebutuhan kerja berangkat sedukan pulang malam. Dapetin kok karena akrab sama staf RT. Gakak, itu ada yang kena gitu, siapa yang kena gitu kan. Nyatanya itu maaf ya, mereka itu kelompok mancing. Pemberlakuan PKBL rencananya akan dilakukan selama 14 hari untuk seluruh warga yang menjalani isolasi mandiri. Camat Ciracas menyebut, usai mendapatkan hasil tes swab PCR, pihaknya akan menggelar vaksinasi COVID-19. Jumlah dari yang di PCR hari ini mencapai 200 kakak dengan jumlah jiwa sekitar 700 jiwa. Pak, banyaknya warga yang terkenal otomatis wilayah ini di lockdown, Pak? Ya, itu sudah sesuai aturan Kementerian Negeri ya. Itu kita lockdown untuk mencegah jangan sampai ada penularan ke tempat lain. Tetap kita berharap semua berkegungan tubuh pada protokol kesehatan. Satu RT di Ciracas ini langsung masuk suna merah COVID-19 yang diduga dari klaster keluarga bukan mudik lebaran. Saat ini, satu orang dirawat di RSKO Cibubur, satu orang dirawat di Rumah Sakit Melia, dan 12 orang di Wisma Atlet Kemayoran. Efri Zal, Jakarta